Hari ini gue membeli rumah seharga 15 juta dolar teman-teman Ada apa aja isinya? Tonton sampe abis Oke teman-teman, di awal-awal kita mau ketemu dulu sama agen propertinya ya teman-teman ya Dia katanya lagi nungguin kita disini Nah itu kayaknya tuh, baju ping ya teman-teman Oke, let's go Kayaknya ini yang baju ping ya teman-teman Oke, dia lagi teleponan, bentar kita parkir dulu Oke, nice Oke teman-teman, kita ketemu sama tukang propertinya ya guys ya Lihat tuh, agen propertinya Nah ini dia nih, nyamperin kita Halo bapak, buset deket banget nih ngobrol Halo bapak, ini saya Trevor yang mau beli rumah ya pak ya Oh iya bapak Trevor, selamat pagi bapak Trevor Gimana kabarnya? Ini saya udah siapin rumahnya Ini juga saya udah siapin catatannya buat kamu ya bapak Trevor ya Jadi rumahnya itu ada di sekitar pinggir pantai Oke, jadi nanti kita bakal cek aja bareng-bareng kesana ya Wah gila teman-teman Akhirnya kita bisa membeli rumah baru dengan harga 10 juta dolar ya guys ya Dan saya dapet bonus apa nih pak? Oh tenang aja, nanti di dalam rumah itu udah saya siapin mobil ya Trevor Jadi aman aja itu Oke guys, kita transaksi dulu Oke pak, kita langsung lihat aja kali pak rumahnya pak Saya bawa deh mobilnya pak, oke bapak naik aja Oke, let's go teman-teman Kita bakal menuju rumahnya ya guys ya Lokel gitu Kita membeli rumah baru Hasil ngerampok kemarin guys Jadi kalian yang belum nonton video kemarin nonton dulu ya Trevor dapetin duit dari 1 dolar jadi 15 juta dolar teman-teman 15 apa berapa tuh? Pokoknya belasan dolar lah Oke Jadi daerah rumahnya tuh katanya di sekitar pinggir pantai sini Jadi enak banget guys ya Buat menikmati sore-sore gitu kan di pantai Oke, kayaknya gue bakal belok sini Harusnya sih di sekitar sini ya guys ya Bener gak pak di sini pak? Oh iya bener, bener, bener Ini sekitar sini ya Trevor ya Oke teman-teman Katanya bener di sekitar sini Majuan lagi Trevor, majuan, majuan Oke, 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 oke Di depannya katanya teman-teman Bentar di mana guys ya? Nah, lu bisa lihatnya depan ini nih ada rumah nih Nah, oh ini guys Ternyata ini rumahnya Beuh, gila gak tuh? Ini mau beli siapa di depan? Ini saya dikasih limosin pak Oh iya ini buat kamu nih limosin nih Lumayan kan buat kalau ada acara-acara apa penting Nanti kamu pakai limosin aja saya beliin tuh Wah, gila teman-teman Ditambahin limosin gitu Oke, kita coba naik ya guys ya Beuh, rumah Trevor Trevor, gokil Siapa di sini yang pengen punya rumah kayak gini Coba komen Wah, mantep banget gitu Ada mobil guys, ada mobil guys Ada mobil Oke, kita parkir sini kali ya Pak, itu mobil buat saya pak Wah, pak ini dapat bonus mobil ada berapa pak Lumayan sih Trevor Pokoknya nanti kamu cek sendiri aja Saya tunggu di sini ya Saya lagi nyatet-nyatet nih Oke lah, kalau gitu pak Saya cek dulu rumahnya ya pak ya Beuh, teman-teman Kita dikasih mobil jeep gak tuh Gokil teman-teman Lihat Ada satu mobil jeep di sini Ini nyala gak di mobilnya ya Coba, jangan-jangan Udah mati lagi mobilnya Oh, nyala teman-teman Nice, nice, nice Dapat mobil dua ya Ada mobil jeep sama Tadi di depan ada mobil limosin Oke Kalau lihat di sini Ini rumah lumayan sangat Sangat-sangat Kids family ya Ini anak-anak kalau ke sini Langsung meninggoy guys Lihatnya, kagak ada Apa namanya Penutupnya gitu Oke, kita coba lihat ke daerah sini Teman-teman Ini really kah Gak dikasih pager Buset dah Kebuka gini aja nih Yang bener aja nih Gimana nih arsitekturnya Oke, kita masuk ke dalam pintu utama Teman-teman Beuh, lihat guys Wah, unik banget ya Ruang tamunya Ruang TV ya Ada kayak Lebih mendep ke bawah gitu guys Wah, ini Inspirasi sih Gue nanti kalau punya rumah Pengen sih kayak gini guys Lihat TV-nya gede Ada sedikit lemari-lemari Ini minuman ya Oh, minuman teman-teman Oke, oke, oke Kita bisa main PS di sini Ada sofa juga Oke Jadi kita beli rumah tuh Udah sama interior ya teman-teman Beuh, itu dapurnya tuh Sama tempat makan Gokil sih ini Ini keren banget sih guys Ada kulkas juga di sini Peralatan masak Ada kitchen set Kulkas dan lain-lain Nah, ini buat makannya guys BTW ini tinggi amat ya Kagak dikasih kursi gue Oh, ini meja Meja Apa Kumpul makannya di sini guys Banyak banget Buset Berapa coba kalian hitung tuh Kalian hitung paus Berapa jumlah kursi yang ada di meja ini guys Oh, ini ada kursinya di sini ternyata Oke Di belakangnya Ada tempat santai-santai ya teman-teman Lumayan luas juga ini tempatnya Ini enak banget sih Kalau santai-santai Sore-sore ya Ada kolam perenangnya juga teman-teman Ini sabi banget sih rumahnya Menghadap ke daerah Laut Los Santos Uh, ada kapal juga Kita dikasih Kapal, but kah? Mantap juga ya ini Apa, manager property-nya Ngasih gue bonus banyak banget guys Oh, ada lagi nih Tangga ke bawah Ini apa nih Kayaknya ini kolam kecil ya Oh, kan kolam kecil teman-teman Si bapak masih di sana aja tuh Ini overall sih Menurut gue Udah sangat-sangat enak banget tempatnya Cozy Terus pinggir pantai Nggak begitu panas juga Karena ini bangunannya Lumayan nutup ya Ketua di depan sini mungkin panas guys Oke Masih ada lantai dua teman-teman Kita coba naikin Oh, ini nyambung ke sini Ada TV juga Keren, 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 keren Oke Sebelah sana tadi udah ya Oke, kita mulai naik teman-teman Di lantai dua kita lihat ada apa Oke, masih ada ruangan lagi Ini kayaknya ruangan buat kumpul juga Ada kulkas mini juga teman-teman disini TV-nya gede banget guys Segede anunya Trevor Lihat tuh Sound systemnya gede-gede banget Oke, oke Mantep, mantep, mantep Dengan biaya ini atasnya Oh, atasnya kebuka Ini kalau hujan langsung mandi guys ya Ini harga dengan harga 10 10 juta dolar sampai 15 juta dolar sih Sangat-sangat worth it ya Tuh ada tempat main bilyard gak tuh Ada TV lagi disini Ada sofa juga Banyak banget ya TV ya Oke, ada tempat beberapa tempat mainan juga disini Ini apa guys, kayak Oh, yang kayak di time zone ya Air hockey namanya nih Kayak di time zone Kita ke depan sini Kita dikasih teropong Gue gak tau ini berfungsi apa enggak Oke, buat ngeliat pemandangan disana Ya teman-teman ya Ada kursi juga menghadap ke arah Laut lepas coy Oh, disana masih ada teropong tuh Masih ada teropong Oke, kita mau masukin ruangan selanjutnya Ini apa nih Oh, tempat laundry Tempat laundry Terus ada kamar mandi juga Buset, ini udah kayak hotel aja guys ya Liat, kamar mandi gede banget Ini lebih tepatnya kayak tempat ini guys Tempat, apa namanya Fasilitas umum Kayak kolam berenang Ini kamar mandi gede banget Ada bathtub juga Mantep sih, mantep sih Ini tempat apa nih Oh, naro-naro anduk kali ya Naro-naro anduk Ini really kah Tempat bokernya disini Gak teman-teman Buset dah Tempat beraknya disini guys Gila aja tuh Kacau semua Oke lah, karena Trevor Hidupnya sendiri Jadi gak apa-apa ya guys ya Kita memasuki ruangan selanjutnya Nah, ini Ternyata kasurnya disini guys Ini buat 4 orang ternyata ya Trevor walaupun sendiri Tidurnya gresak-gerusuk ya teman-teman Oke Di depannya kita dikasih meja juga Sama sofa Dan disini ada PC gaming teman-teman Buat bikin konten ya guys ya Lihat tuh Gokil gak tuh Mantep ya Ini RTX guys RTX 4090 nih teman-teman Gokil Di depan sini juga masih ada teropong ya Yang tadi kita lihat Oke Apakah disini masih ada Atau gak ya Ini tembok dong Mana ada bangunan kayak gitu Oke Ini kayaknya terlihat Cuman dua Apa namanya Dua lantai ya Ini kayak Dua setengah sih Udah dua disini Terus naik lagi dikit Keren 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 Oke Apakah kita cuma dapet Dua mobil aja Teman-teman Gue sih penasaran Masih ada tangga kebawah sini guys Tempat apa nih Kita lihat Wah Ternyata Ternyata teman-teman Kita dikasih mobil lagi Tiga Jadi total lima mobil ya guys ya Ada limosin di depan Sama jeep satu Kita dapet Apa namanya Jeep lagi disini Ini Ini sebutannya jeep atau bukan ya guys Ini Mercedes 4x4 ya Lihat teman-teman Yang ini Ini apa nih Oh yang ini McLaren teman-teman Look at this bro McLaren Bah gokil ya Kita dikasih McLaren Satu Warna silver Dikasih Mercedes Ya Mercedes AMG Dan kita dikasih Bugatti Ini Bugatti apa nih guys Ada yang tau gak kalian Apakah ini Bugatti Veyron Teman-teman Coba kalian komen Ini Bugatti apa nih guys Bentukannya kayak gini nih Mantep banget ya Mantep banget gitu asli Oke mungkin kita bakal coba Next drive kali ya Dari salah satu mobil ini Gue sih penasaran sama Mobil yang tengah ini guys Kita jarang banget Nge-review mobil-mobil gede ya Teman-teman ya Oke Kita coba pake Apakah berfungsi Beuh Dalamnya kayak gini guys Interior Mercedes AMG Oh gue baru tau Atasnya ada kayak bintang-bintang Mantep dah Tuh liat Gokil ya Ini 4 seat Belakangnya juga bagasinya luas Teman-teman Ini cocok buat kita Kalau offroad Ataupun Event-event Apa namanya penting ya Gagak banget guys Kalau telefon Pake mobil ini Oke Nyala ya guys ya Ntar gue coba Mau lihat dulu Mobil sebelahnya Interiornya kayak gimana Kita coba lihat satu-satu ya Teman-teman Ini dia Bugatti Beuh mantep banget gitu Dan gue baru sadar Dan gue baru sadar Ini ada kayak List lampu putih gitu loh Di pinggirnya Di tengah-tengah juga Tadi itu Nah di tengah-tengah ya Oh itu titik di tengah-tengah Ternyata Ini di tengah-tengah guys Google di pinggir Masih ada kursi Di sebelah ternyata Ini Tapi kalau Bugatti ini Dia lebih sempit ya Gue gak tau kenapa Oke lah Ini pasti kenceng banget sih guys Oke Tinggal satu lagi McLaren ya Kita coba lihat teman-teman McLaren Warna silver ini Ini GG sih guys Plat nomornya tuh Cogil Mantep gak tuh Si Trevor cogil guys Oke Kita lihat dalamnya kayak gimana Beuh Ini lebih Lebih comfy ya Ketimbang Bugatti Rasa lebih apa namanya Lebih enak aja ngeliatnya Lebih luas Kalau Bugatti kayak sempit banget gitu Mungkin gue kali ini Gak bakal tes kecepatan ya Kalau kalian pengen tes kecepatan Comment aja di bawah Nanti gue bakal tes kecepatan Dari tiga mobil ini teman-teman Oke teman-teman Di belakangnya nih Mengarah ke laut Kita punya dua kapal Disini ada kapal yang lebih besar Ada speedboot ya Ini di kunci teman-teman Biar gak kemana-mana Dan Gue disini berencana Mau ngasih tau ke kalian Kalau kita bisa mancing Disini guys Kita bisa mancing Di GT5 Oke Kita coba Cobain dulu lah Ini perahunya Kayak gimana Oh tapi tertulis Kalau misalkan Gue gak punya Pancingannya Kita harus beli di toko katanya Oke Kayaknya gue bakal beli dulu Pancingannya Karena ini gue belum punya pancingan Ternyata guys Kita bakal beli dulu di toko Nanti kita bakal balik lagi Kesini ya teman-teman ya Oke teman-teman Kita cari dulu warung Di dekat rumah kita ya Harusnya ada kayak Warung tukang jualan disini Nah ini dia nih Ini dia teman-teman Oke Kita coba tanya Ke abang-abangnya Apakah ada Pancingan ya disini ya Kita hari ini bakal mancing teman-teman Assalamualaikum Nah Oke Dia jual pancingan ya Oke Kita beli pancingan Dua aja kali ya Apa lima deh Lima Buat stok ya teman-teman Oke Thank you pak Oke Kita beli pancingan teman-teman Kita langsung balik aja Ke rumah kita ya Kebetulan juga ini Toko supermarketnya Lumayan deket sama rumah Cuman Sebenernya jalan bisa sih Cuman Lama aja jalan ya guys Oke Kita menuju rumah lagi teman-teman Nah itu dia rumah kita Kita langsung ke bawah aja kali ya Biar cepet ya Oke Gaskan Semoga aja Anginnya Gak terlalu kenceng ya Be Gokil gak tuh Lihat guys Kita punya rumah Di pinggir laut Terus kita dikasih Sama manager propertinya Kapal kayak gini coba Kurang mantep apa Trevor Lihat guys Gokil ya Oke Gue mau coba Mancing disini Semoga aja bisa Awas Ngecebur Kocak Kita mancing Di depan aja deh Di depan Di depan Di depan Oke Kita siapin pancingannya Teman-teman Oke Nice Kita tunggu Semoga Dapet ikan Bentar guys Itu kayaknya ada ikan hiu deh Kita dapet ikan tadi ya Mana Nah itu ada ikannya Satu Itu ikan hiu kah Eh ada ikan hiu temen-temen Coba coba Majuan 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 Kita majuan Baru dapet satu ikan ya guys ya Wah gila sih ini Bisa gak ya Kira-kira kita mancingkan hiu ini Oh ikan hiunya Ikan hiu martil lagi Coba-coba Kita berhenti di tengah-tengahnya Oke Kita coba mancing kali ya Bisa gak ya Bisa gak ya Coba Ikan hiu temen-temen Bayangkan Tuh Oke Kita lihat apakah bisa Oh no Bukan Dapet goldfish ternyata 400 dolar Lumayan lah Yaudah lah Kita mancing seadanya aja Kayaknya gak bakal bisa dapet Seperti ini kan hiu deh temen-temen Terlalu ganas tuh Lihat Kayaknya gak kuat juga sih pancingannya Oke Kita coba aja deh Semoga kita bisa dapet ya Kita coba terus Mancing ketiga temen-temen Oke dapet apa nih Oke dapet apa tuh Rockfish Kayak ikan sardin Oke Dapet tiga Mungkin kita bakal mancing 5 ikan aja kali ya Dima ikan aja Oke nice Sumpah sih Kalau misalkan bisa dapet ikan hiu Gigi sih guys Oke Sibas Satu lagi Sebenernya gue tau sih Cara nangkep ikan hiu Gue tau sih guys Nanti kita coba mancing sekali lagi ya temen-temen ya Kita lihat apakah Oke Mantep tuh bentukannya Gede banget Oke kita taruh dulu ke belakangnya Ikan-ikannya Oke temen-temen Ikannya udah gue pindahin ke belakang Dan sekarang Wih ngapung kocak ikannya Dan sekarang Gue mau coba Nangkep ikan hiunya temen-temen Bisa gak nih kira-kira ya Kita coba setrum Apakah ngefek temen-temen Kayaknya gak ngefek guys Kayaknya gak ngefek ya Yaudah lah Mau gimana lagi Kita harus bunuh temen-temen Dia kabur Dia kabur Dia kabur Nice Nice kita dapet Oke temen-temen Kita mendapatkan Ikan hiu Buh gede banget guys Langsung dilihat tuh Ikan hiu martil ya Dan beberapa ikan di belakang sana Semoga aja ikannya gak hilang Oke Sisa dua Yang lainnya kayaknya pada kabur Oke kita bakal coba bawa ikan ini ke daratan ya Kita jual temen-temen Oke temen-temen Kita bawa ikan hiu kita Dan sebenernya tempat penjualannya tuh ada Di deket Pantai Los Santos guys ya Lihat temen-temen Kita berhasil mendapatkan ikan hiu Walaupun ngebunuh satu gak apa-apa lah ya Karena ikan hiu ini Setelah gue mahal guys Buat dijual Oke Kita bakal menuju dulu Ketempat penjualannya ya temen-temen ya Oke temen-temen Kita sampai Di pantai Los Santos ya Yang ada dermaganya Kita bakal coba naik ke atas Aduh duh Kita bakal naik ke atas Dan ngejual ikan ini temen-temen Oke kita bakal coba jual Di tempat ini ya guys ya Kita lihat tempat berapa temen-temen Itu tangan Trevor Kenapa kocak? Oke temen-temen Kita dapet duit Satu juta dolar ya Karena tadi kita ngejual ikan hiunya Lumayan Lumayan langka Itu ikan hiu hammer ya temen-temen Ini BTW Tangannya Trevor kenapa guys Apakah dia pengen Oh coba Oke temen-temen Ini dia Trevor akhirnya berhasil membeli rumah Seharga Sepuluh juta dolar Sampai lima belas juta dolar ya guys ya Menghabiskan duit Hasil kemarin ngerampok temen-temen Dan kita juga dikasih bonus Lima mobil totalnya Ada mobil McLaren Ada Mercedes HMG Ada Bugatti guys Kalau kalian suka yang mana nih Dari tiga mobil ini Kalau dua mobil sisanya sih Ada jeep di belakang sana Dan ada Apa namanya tuh Ada limosin di luar sana tuh Kalau gue sih lebih suka Yang ini sih sebenernya si McLaren Warnanya tuh Sangat-sangat Eh gue suka aja sih guys Gak tau kenapa Oke temen-temen Mungkin semester dulu konten GT5 nya Kalau kalian ada ide konten GT5 Tulis aja kalau ngemen Nanti gue coba buatin Oke kalau gitu Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.